Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max disini Nah, kalau sebelumnya itu saya bahas HP murah, gadget-gadget yang murah Terus banyak dari kalian request buat bahas laptop murah Nah, kali ini Gadget Max mau bahas yang laptop harganya terjangkau dan nggak terlalu mahal Dan ini brand dari Cina Ini ya, ini adalah Q-Laptop Kalau pas yang inggrisnya sih K-U-U gitu ya Ya, kalau saya bilang sih bahasa Indonesia aja Q-Laptop Nah, Q-Laptop ini atau Q-Tex ya Kalau saya cari di internet, kalian bisa search Q-Tex Itu bakalan keluar websitenya Nah, kalau saya cari ini, brand ini tuh udah ada dari tahun 2010 sih ya Terus untuk launching brand Q ini tuh tahun 2019 Kalau 2019 jadinya pas COVID ya Jadi, emang betul karena produk pas COVID itu banyak banget yang pengen bawa laptop Atau pengen punya laptop karena ya sekolah online itu perlu laptop Nah, pada saat itu harga laptop emang mahal-mahal Akhirnya, keluarlah brand satu ini Q-Laptop Oke, nah penerang ini Kalau saya cari di websitenya, banyak banget pilihannya Harganya juga terjangkau banget Nah, harganya tuh kalau nggak salah yang paling murah 2 jutaan Dan paling mahal sekitar 12 jutaan Kalau ini tuh versi tengah-tengahnya Harganya mulai 3 jutaan Kalian bisa beli di Sope Nah, untuk yang saya bahas kali ini harganya 4 jutaan Untuk varian RAM 16GB dengan internal storage di 5GB 12GB Ya, ini internal storage-nya tuh menggunakan SSD Nah, kalau kalian pengen yang murah Itu varian RAM 8GB dengan internal storage atau SSD-nya Memori internal itu menggunakan 128GB kalau nggak salah ya Nanti saya taruh link-nya di bawah Buat kalian tahu atau pengen beli produknya Tinggal klik link-nya ya Ada di Sopee, ini saya pakai link Sopee Nah, kita langsung aja unboxing laptop ini Karena saya penasaran banget isi dalam box-nya gimana Terus build quality-nya gimana Apakah bisa diajak gaming Apa sekedar buat kerja aja Oke, saya mau pindahin dulu kamera ke atas buat unboxing Oke, kita sudah di meja unboxing Kita langsung aja unboxing produknya Tampilan box-nya simple seperti ini Ini logonya ya Jadi, simple banget Nah, ini pentingnya logo nih Karena ada brand lokal yang tulisannya masih gitu aja ya Nggak ada logo yang mengingatkan bahwa itu brand itu gitu ya Ini dalamnya box-nya seperti ini Seperti ya, level-level umumnya Di sini tuh kita dapat ini Buat mouse pad Ini ada ya KU K-U-U Oke Terus ini ada adapter Ini kita bahasin dulu ya Ada adapter charger Dan kalau lihat di sini tuh Dalam pakai penjualnya ini Kalian dapat Mouse Jadi jangan khawatir Biasa kan dikasih garanti sama toko ya Kalau ini langsung dari brand-nya Tapi ini mereknya beda ya Bukan KU Mouse Ya, pakai PH ketiga ya Tapi udah spesial lah ya Udah ada gininya Maksudnya nggak kabel-kabel gitu Kan biasanya ada mouse yang kabel ya Ini nggak, udah wireless gitu Kemudian Oh, ini buat ada tool charger-nya Oke Dan ini outputnya di 12V 3A 36W Oke Dan jalokannya seperti ini DC-in ya Sekarang kita lihat ya Apakah bisa menggunakan USB type sih Oke Dan ini dia laptopnya Pekinnya lumayan apik ya Rapi Dan di dalamnya ada box seperti ini Nah, yang disini tuh Apa nih? Ada kitab-kitab nih Kalau nggak salah nih Kita lihat dulu ya Saya penasaran juga sama brand 1 ini Hmm Produk Infection Report Kemudian ini Oh Ada warranty card Nah, untuk claim garansi Ini hanya bisa claim-nya Jadi kalian langsung ke toko-nya aja ya Kalau ada masalah Langsung ke toko-nya Karena CP Center-nya belum ada Di kota-kota Kalian pastinya Jadi untuk masalah claim Tinggal Chat seller-nya Gitu biasanya nih Oke Kemudian ini user gate-nya Jadi kalau kalian bingung Silahkan cek ini dulu Ini lumayan tebal juga ya User gate Sisi jarang dibaca ya Misalnya kalau nampak apa Ya langsung complain aja Ke admin Shopee-nya Maksudnya admin Shopee yang jualan Bukan ke Shopee-nya langsung Tapi yang jualannya Tuh toko-nya ini Nah Disini tuh Menurut saya sih Keren banget ya Jadi kita udah dapet Tas laptop Dan langsung dalam Paket penjualannya Dan tasnya juga Kekinian ya Warnanya juga Kemudian kita coba Lihat nih Dalamnya Nah dalamnya itu Ada laptopnya Gitu Jadi udah Aman banget Dan kalau kita Lihat dalamnya lagi Oke Ini ya Ini dia Laptopnya Kita kletek dulu ya Karena ini Masih ada plastikan Biar gak Gepling-gepling gitu Lebih puas ya Unboxing laptop Karena plastiknya Lebih tebal Dan di bagian Sini kita kletek dulu Biar rapi Biar hilang semua Plastik-plastiknya Tapi ini kalau Didiemin Gak apa-apa juga Karena Dia gak Mengganggu Kipas prosesornya juga Untuk keluaran Angin prosesornya Ini keluar disini Nih Tampilan belakangnya Seperti ini Dan Tampilannya seperti ini Oke lah Saya mau bahas-bahas dulu Laptopnya Ntar saya Balik lagi Ini saya hidupin dulu ya Buat setup Nah itu dia Video unboxing Sama sedikit Pembahasan Brand KUU ini Atau KU ini Kita lanjut Bahas ke body Dan design Nah Tipe laptop ini Adalah KU Yep Book Ya emang agak 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 sulit Nyebutnya KU Yep Book Tapi it's okay ya Kalau sedang terbiasa sih Enak nyebutnya Laptop KU Laptop KU Kayak gitulah ya Dan Body Ini Atau materialnya Material dari Laptop ini Menggunakan Material Aluminium Jadi kalau kita Ketok disini Lumayan kokoh ya Di bagian atas ini Kemudian dalamnya juga Menggunakan Aluminium juga Dan kalau bagian belakang ini Juga kokoh Cuma agak sedikit kopong ya Saya penasaran dalamnya seperti apa Terus bagian penangan video Saya tampilin bagian Dalemannya Dan saya jelasin Apakah ini bisa di upgrade Atau enggak Karena saya belum bongkar sih Untuk bagian dalamnya Dan Di Menurut saya Kalau Hytop ini kalian pakai nongkrong Iya Menarik sekali Nah Kalau tadi kan bahas materialnya Nih kalau kita bahas Pakai nongkrong Apakah menarik Apakah enggak Nah kalian bisa dilihat Di bagian ini Depannya Menarik sekali ya Logonya juga Nggak kelihatan Laptop murahan Nih Apalagi kalau kalian Iseng-iseng Ganti logonya Pakai logo Apple gitu ya Itu lebih menarik sekali ya Kelihatan Wah laptopnya Karena Emang desainnya itu Kayak-kayak Macbook gitu Dan kalau bagian depannya Juga Nggak mau-maulein banget Dengan crosspad yang lebar Dan minimalis Kemudian ada tombol fingerprint Di sini Layarnya yang tipis Itu kelihatan Kayak laptop yang mahal Padahal harganya Cuma 4 jutaan aja Untuk varian tertinggi Varian terendah Cuma 3 jutaan aja Murah kan ya Terus Kita lihat nih Nih Uh Cakep ya Ntar saya bahas Bagi layarnya Nah Untuk beratnya gimana bang Ya Untuk beratnya ini ringan cuy Dengan ketebalan 1,8 mm Dengan berat 1,7 kg Kalian pakai nongkrong Trappling Ini udah nyaman banget Nggak bakalan bikin Unda kalian Pegel cuy Karena emang ringan banget Dipakai harian ini Dan Dari tampilan Saya seneng banget Karena jarang banget nih Laptop murah Seperti ini Desain Sama Ketipisan bodinya Kita lanjut ke bagian layarnya Untuk selainnya Kita bahas Ke bagian layarnya Nah Laptop dengan harga segini Itu bisa ngasih Bentang layar 15,6 inch Spesialnya lagi Dia beresolusi Full HD Dengan panel Bukan TN Tapi ini panelnya Adalah IPS Dan bisa dilihat Menurut saya sih Ini udah cakep banget ya Dengan harga segini Lihat di kiri Masih bisa Di kanan Masih bisa Dan bisa dilihat Ini warnanya cukup Natural Untuk harganya Jadi Ya ini Wotin banget sih ya Untuk layarnya Jadi dengan bentang layar yang lebar Seperti ini Biasanya kan laptop harga segini Layarnya 14 inch Agak kecil Nah dengan bentang layar 15,6 inch ini Dia bisa ngasih Experience berbeda Seperti kalau kita Pakai kerja Yang buka Excel Itu lebih nyaman Apalagi ini Keyboard ini sudah full size Kemudian pakai nonton Youtube Nonton Netflix Nonton di Disney Atau yang lain-lain itu Enak banget Menggunakan Laptop ini Jadi kalian bakalan betah Apalagi sudah dikasih Resolusi yang tinggi Yaitu Full SD Dan selama saya pakai Ini layarnya Lumayan enak juga di mata Nggak bikin perih gitu ya Nggak kayak laptop-laptop Murahan gitu rasanya Ya rasanya itu ya Kayak laptop yang harganya 7 jutaan 8 jutaan gitu Yang ya Menurut saya sih Wotin banget Di harganya Gitu Untuk bagian layarnya Ya kalian bisa komen sendiri Gimana layarnya Kalian bisa Sini tampilin beberapa Slide video Yang nampilin beberapa Graphics Gambarnya Gitu Cukup banget sih Kalau disini sih Aqua Skip ini Keliatan Natural banget ya Jadi pengen bikin Aqua Skip jadi saya Keren-keren Nah itu dia Pembahasan di bagian layarnya Kita lanjut nih Ke bagian performa Dari laptop ini Nah laptop ini Dibekali prosesor Intel Celeron N5095 Part Core Partridge Dengan maksimal boostnya Di 2.9 GHz Terus disini maksimal TDP nya Adalah 15W Terus ini Untuk GPU nya Masih integrate Grafis ya Dan disini RAM nya yang saya bahas Laptop kali ini Adalah RAM 16GB Dengan DDR4 Dan SSD 512GB Ini lumayan besar Untuk SSD nya Kalau kalian pengen beli Yang pareng renrah Itu 128GB Terus disini Sudah dibenamkan Windows Ori Windows 11 Pro Jadi Untuk OS ini Sudah Mumpuni banget Dengan prosesor Ya Sedeng aja ya Menurut saya Untuk prosesornya Nah disini tuh Saya uji coba Buat ngetik-ngetik Seperti di Office Word Sama Di Hitung-hitungan Di Excel Itu sudah lancar banget Gak ada masalah Jadi untuk Laptop ini Kalau kalian pakai Sekedar buat ngetik Atau buat Ya Hitung-hitungan Di Excel Itu masih cukup banget Apalagi disini tuh Sudah dikasih Office gratis Office 365 Secara gratis Nanti akunnya Dikirim lewat Pesan Atau lewat email Jadi kalian tinggal Masukkan aja Dan Office nya sudah aktif Kemudian Saya juga Coba buat edit Ya standar-standar aja Disini tuh Saya edit video Menggunakan Adobe Premiere Pro Itu saya sudah install disini Dan saya coba Masukin file video saya Ternyata masih bisa Di edit-edit Gitu-gitu Tapi pas rendering Itu agak Kurang kuat Menurut saya Karena emang Inter-Sereon Ya gak kuat sih Menggunakan Aplikasi Adobe Premiere Pro Buat edit Disini Kemudian saya coba Install catcap Ya ini Aplikasi gratis editing Ini biasanya ada di HP-HP Android Atau iOS Tapi kali ini Sudah ada di Windows Atau di Macbook Kalian tinggal download aja Nah Saya coba disini edit Menggunakan catcap Itu lancar banget Tapi itu fiturnya Juga lengkap Jadi untuk masalah edit video Kita bisa menggunakan Aplikasi edit video Yang ringan Gak melulu Adobe Premiere Pro Ya kecuali Emang kita Pengen yang pro Banget ya Baru menggunakan itu Dan tentunya Laptopnya Enggak Seperti ini Laptopnya minimal I7 Dengan External grafis Itu ya NVIDIA Atau AMD Biar enak Nah disini tuh Saya juga Edit foto Dengan Photoshop Itu lancar aja sih Untuk edit foto ya Kemudian Untuk masalah gaming Disini Saya coba Main game Dota 2 Ya masih bisa lancar aja Game PUBG Ya bisa dilihat Seperti itu GSM Impact Saya mau install Tapi karena Ya saya kasihan banget Sama grafis Laptopnya Terus Prosesornya Jadi saya urungkan Buat install Dan bermain game GSM Impact Itu ya Untuk masalah Performanya Tapi untuk Sekedar buang ngetik-ngetik Sekedar edit video Sekedar edit foto Laptop ini Masih mumpuni banget Dengan Intel Celeron Dan RAM 16GB Nah itu sudah Cukup lah Menurut saya ya Tapi kalau pengen Yang Pro Ya kalian bisa beli Yang seri tertingginya Nah itu dia Pembahasan tentang Performa Kita lanjut nih Ke bagian Port dari laptop ini Nah laptop ini Dibekali Port 2 USB 3.0 Yang terletak Di sebelah kiri Sama kanan Bisa dilihat ya Ada satu Lubang buat USB Kemudian disini Ada lubang headset Dan disini ada Lubang micro SD Atau Mini micro SD ya Jadi kalau kalian Masang memory Langsung bisa dari sini Kemudian Di sini Sebelah kanan ini Ada lubang USB lagi 3.0 Kemudian ada Lubang charger DC-in Sama Lubang mini HDMI Jadi Menurut saya sih Udah cukup banget nih Untuk port di laptop ini Kemudian Di bagian Depannya Kalau kalian buka Itu ada Fingerprint Jadi Kalian tinggal Klik aja Laptop langsung kebuka Kalian gak perlu Ketik-ketik lagi Gak usah Kalian tinggal Di scan aja Di sini Fingerprintnya Yang sudah di kalian Register Udah laptop Terbuka Dan disini tuh Mousepadnya juga Lumayan Lebar Dan ini Menurut saya sih Setelah saya pakai Enak-enak aja Responsif juga Mousepad ini Jadi gak perlu Mouse ya Tapi kalau Kerja editing Ya perlu mouse Tapi kalau untuk Keting-ketik Atau Buat hitung-hitungan Ya pakai Mousepadnya juga Nyaman-nyaman banget Gak terlalu keset Dan ya Ringan rasanya Smooth Kalau mousepad Smooth gitu ya Ya gitu yang saya rasakan Menggunakan Mousepadnya Nah selain itu Kita bahas Ke bagian keyboard Nah untuk keyboard Dengan laptop ukuran segini Dia sudah bisa Ngasih laptop Ya maksudnya Mengisi keyboard Yang lumayan Full size Jadi Kalau dipakai Ngetik Ya ngetik-ngetik Seperti Word Atau kayak Excel Ini sudah nyaman banget Dan feel dari keyboardnya Juga enak ya Gak terlalu plastik Gitu ya Kalau kita sentuh Dan suara keyboardnya Juga Oke Dan selama saya pakai Ini lumayan nyaman Juga keyboardnya Dan untuk Size-nya ini 0,5 cm Jadi gak terlalu Rapat-rapat banget Saya tangani besar-besar Ini aja Pakai ngetik di laptop ini Ya lumayan Oke Dan gak Tipo gitu ya Jadi ya lumayan banget Jadi untuk Kerja keyboardnya Enak Terus buat editing Ya wajib menggunakan Mouse-nya Kalau pakai Mousepad ya kurang enak Tapi sekedar browsing Atau buat ngetik-ngetik Ini Pakai ini Udah oke banget Laptop ini juga Tersedia webcam Dan webcamnya Menurut saya sih Standar aja 0,3 megapiksel Hasilnya Ya standar Menurut saya Dan saya Coba record Dan hasil rekamannya Seperti ini Ini adalah hasil rekaman Dari Kamera Kuyebbu Dan menurut kalian Gimana hasil kameranya Silahkan komen bawah Tapi kalau disini Lihat sih Agak buram-burem gitu ya Dan ini Hanya bisa ngerekam Di 0,3 megapiksel Ya saya mentokin Dapatnya segitu aja Gak dapat Di full SD Bisa lihat Agak buram Dan kurang menarik sih Tapi Ya dengan Harga segini Atau kamera Sudah oke banget Nah dengan Intel Seleronnya Sama Layar 15,6 Pulis di ini Laptop ini Dibekali baterai 4500 mAh Yang diklaim bisa bertahan Standby itu 48 jam Tapi saya tes ini Seperti Buka Youtube Sama dengerin musik Itu hanya Bertahan sekitar 6-7 jam aja Jadi ya Menurut saya sih Oke lah ya Untuk ukuran laptop ini Standar-standar laptop sih Emang segitu ya Untuk daya tahan Baterainya Nah ini saya coba Buka bagian belakangnya Kaper yang ini Belum yang semuanya ya Disini tuh Kelihatan ada SSD nya 5-12 GB Dan kita lanjut nih Buka semuanya Kita mau lihat Daleman dari laptop Q ini Dan ini dia Daleman dari laptop Kuyebook ya Dan disini tuh Bisa dilihat Mainboard nya Cuma segini aja Kayak mini PC ya Dan bisa dilihat Disini tuh Nggak ada slot RAM Jadi RAM nya Udah terpasang Di mainboard nya Dan ini Hanya bisa Upgrade SSD aja Kemudian Ini ada kipas Seperti ini Disini Dan bisa dilihat ya Pembuangannya Ke depan sana Dan ada Kesini juga Jadi ya Untuk anginnya Jadi pasal desainnya Dan ini body nya Emang plastik ya Bukan metal Kemudian Disini udah ada Pendinginnya Udah pendinginin Prosesor nya Di bagian sini Ini simple banget Bentuknya Kemudian Disini ada baterai Baterai nya 4500 mAh ya Untuk kapasitinya Kemudian Disini tuh Ada Buat slot-slot nya Kemudian Ini nggak tau apa ini Kemudian Disini tuh Oh ini Buat kabel ini gitu aja Ya gitu aja Kemudian Disini tuh Ada buat speakernya Dan Menurut saya sih Lumayan rapi juga ya Ya brand satu ini Kayak sama Tech Class Atau nggak apa ya Laptop-laptop murah Yang lainnya Hampir sama isinya Gitu Oke lah Kita lanjut Ke pembahasan Berikutnya Dan itu dia Pembahasan Gadget Max Tentang laptop Ku Yep Book ini Menurut Gadget Max Ini sih worth it dibeli Karena laptop ini Bisa ngasih RAM yang besar 16GB Dengan DDR4 Kemudian Bisa ngasih storage Yang besar 512GB Kemudian Layarnya juga Yang lebar 15,6 inch IPS LCD Dan sudah Full SD Gitu aja ya Untuk laptopnya Untuk kekurangan laptop ini Tentunya Untuk claim garansi Kalian harus claimnya Langsung Chat ke Yang jual Di Shopee itu Dan Part-partnya juga Mungkin agak lama Karena didatangkan Dari Cina Jadi itulah Yang kekurangan Dari laptop ini Tapi untuk segi harga Sama kualitas Menurut saya sih Sudah worth it Dan segitu dulu Video Gadget Max kali ini Kalau kalian pengen beli Linknya sudah ada di bawah Dan kalau kalian pengen Nanya-nanya Tentang laptop ini Silahkan komen aja Di video ini Segitu dulu Video Gadget Max Sampai jumpa nih Di video yang lainnya lagi Kalau kalian ada saran Laptop murah Yang lainnya Kalian bisa komen bawah Mungkin nanti saya bisa bahas Di channel Youtube Gadget Max lagi Oke Sampai jumpa nih Video lainnya lagi Video lainnya lagi Sampai jumpa nih Sampai jumpa nih